Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hi everyone, how do you do? In this occasion, we are going to learn about part of speech Hi semuanya, bagaimana kabarnya pada kesempatan kali ini? Kita akan belajar part of speech, teman-teman ya So everyone, are you ready to start topic today? Apakah siap untuk memulai topic kita pada hari ini? Thank you so much Without further ado, let's get started Oke everyone, nah jadi disini teman-teman Kita akan sama-sama belajar part of speech Nah ini untuk pengertian dari part of speech Nah disini teman-teman dapat mengetahui bahwa Part of speech merupakan kategori kata dalam bahasa Inggris Yang didasarkan pada fungsi dan maknanya dalam kalimat Jadi pada intinya part of speech ini merupakan kategori-kategori kata teman-teman ya Nah kemudian ada apa saja untuk kategori ini ya teman-teman Jadi di dalam bahasa Inggris ada 8 part of speech utama teman-teman ya Nah yang pertama itu ada noun atau kata benda Kemudian juga ada pronoun, kata ganti Kemudian juga ada verb, kata kerja Kemudian juga ada adjective, kata sifat Kemudian juga ada adverb, kata keterangan Ada preposition atau preposisi atau juga kata depan teman-teman Ada juga conjunction, konjungsi teman-teman Atau kata hubung ya Atau kata sambung Dan yang terakhir adalah interjection Atau kata seru teman-teman ya Jadi jangan lupa teman-teman Di dalam bahasa Inggris part of speech itu ada 8 jenis Ada 8 kategori ya Ada noun, ada pronoun, ada verb, ada adjective, ada adverb, ada preposition, ada conjunction, dan ada interjection ya Nah kita lanjutkan kepada kategori yang pertama yaitu noun atau kata benda teman-teman ya Nah noun merupakan kata yang digunakan untuk menamai orang, tempat, benda, atau ide Begitu teman-teman ya Nah noun atau kata benda dapat berupa countable noun Atau kata benda yang dapat dihitung teman-teman ya Misalnya seperti book, buku teman-teman Tree, pohon, dan cup atau kucing ya Nah ada juga yang dinamakan uncountable noun Atau kata benda yang tidak dapat dihitung teman-teman ya Misalnya water, air, air, udara, happiness, kebahagiaan Nah itu dia teman-teman Untuk sedikit penjelasan dari noun atau kata benda ya Kita lanjutkan kepada kategori selanjutnya yaitu pronoun atau kata ganti teman-teman ya Nah pronoun merupakan kata yang digunakan untuk mengganti noun ya Pronoun dapat berupa personal pronoun Nah jadi pronoun ini ada beberapa jenis teman-teman Ada personal pronoun yaitu kata ganti orang Seperti I, saya, you, kamu ya He, dia laki-laki, she, dia perempuan, it ya untuk benda ya Kemudian we, kita atau kami, they, mereka ya Dan ada juga yaitu demonstrative pronoun Atau kata ganti penunjuk Seperti this ini, that itu ya This ini untuk menunjukkan yang plural atau jamak ya Those itu ya namun menunjukkan yang plural atau jamak ya Nah juga ada relative pronoun teman-teman ya Disini untuk relative pronoun itu kata ganti relatif Seperti who ya Whom, whose, what, which ya Dan juga ada interrogative pronoun Atau kata ganti tanya Seperti who, siapa, what, apa, where, dimana, when, kapan, dan why Mengapa ya Nah ini sedikit penjelasan dari kategori pronoun Atau kata ganti ya Kita lanjutkan kepada kategori selanjutnya yaitu Verb atau kata kerja Teman-teman, verb merupakan kata yang digunakan Untuk menggambarkan tindakan, kejadian, atau keadaan Teman-teman ya Verb dapat berupa transitive verb Nah ini untuk jenis atau yang pertama ya Tipe yang pertama atau jenis yang pertama yaitu transitive verb Yaitu kata kerja yang memerlukan objek untuk melengkapi maknanya Contohnya adalah eat, makan, drink, minum, read, membaca Jadi membutuhkan objeknya Misalkan eat meatball Makan bakso Drink milk Minum susu Read a comic Membaca sebuah komik Jadi kata kerja ini membutuhkan objek teman-teman ya Untuk melengkapi maknanya Dan ada juga transitive verb Atau kata kerja yang tidak memerlukan objek Seperti run, berlari, walk, berjalan, sleep, dan tidur Jadi kata kerja transitive verb ini Sama sekali tidak memerlukan objek teman-teman ya Karena sudah tersampaikan untuk maknanya ya Nah ada juga auxiliary verb Atau kata kerja yang membantu Membentuk tensis lain Atau kata kerja bantu ya Seperti di, do, have ya Baik itu dia sedikit penjelasan dari verb Atau kata kerja ya Kita lanjutkan kepada kategori selanjutnya adalah Adjective atau kata sifat teman-teman ya Nah adjective merupakan kata yang digunakan Untuk menggambarkan noun Atau untuk menjelaskan noun teman-teman Adjective atau kata sifat dapat berupa Adjective of quality Jadi untuk jenis pertama dari adjective adalah Adjective of quality Kata sifat kualitatif Seperti big ya Besar, small, kecil, beautiful, cantik, ugly, jelek ya Dan ada juga adjective of quantity Kata sifat kualitatif Seperti many, banyak few, ya Some, beberapa, no, tidak ya Ada juga adjective of number Kata sifat bilangan teman-teman Seperti first, yang pertama Second, yang kedua Third, yang ketiga Last, yang terakhir Ada juga adjective of place Kata sifat tempat Misalnya near, dekat, far, jauh Above, di atas ya Namun tidak menempel Below, di bawah ya Oke, kita lanjutkan ke kategori selanjutnya Yaitu adverb Atau kata keterangan teman-teman ya Nah adverb Merupakan kata yang digunakan Untuk mengubah verb Atau kata kerja Adjective, kata sifat Atau adverb lainnya Adverb dapat berupa adverb of manner Jadi untuk jenis yang pertama dari adverb adalah adverb of manner Atau kata keterangan cara teman-teman Seperti quickly, dengan cepat Slowly, dengan pelan ya Carefully, dengan hati-hati Carelessly, begitu ya Dan juga ada adverb of time Kata keterangan waktu Misalkan yesterday, kemarin Today, hari ini Tomorrow, besok, soon, segera Ada juga adverb of place Kata keterangan tempat Misalnya here, disini, there, disana Everywhere ya Dan juga ada somewhere Nah ada juga adverb of degree teman-teman Atau kata keterangan derajat Misalkan very, sangat, quite, extremely Dan almost, hampir Begitu teman-teman ya Nah kita lanjutkan ke kategori yang lain Yaitu preposition Yang merupakan preposisi atau kata depan Teman-teman ya Teman-teman semua Preposition atau preposisi atau kata depan Merupakan kata yang digunakan Untuk menunjukkan hubungan antara kata atau frasa Ya, jadi untuk menunjukkan hubungan Nah preposition dapat berupa preposition of place Jadi untuk jenis preposition yang pertama adalah Preposition of place Atau kata depan tempat seperti in Nah di dalam ya Ada on di atas Ada at, ada by, ada from, ada to ya Kemudian juga ada preposition of direction Kata depan arah seperti above, below, over, under, behind ya Di belakang, in front of, di depan Dan juga ada preposition of association Atau kata depan asosiasi Seperti with, dengan, without, tanpa, for, against, about Dan preposition of time Atau kata depan waktu Misalkan before, sebelum, after, setelah, during, selama, while, as, dan sebagainya Nah ini dia beberapa sedikit penjelasan ya Untuk preposition atau preposisi atau kata depan Kita lanjutkan ke konjungsi Atau konjungsi Atau kata hubung Atau kata sambung Nah konjungsi merupakan kata yang digunakan Untuk menghubungkan kata frasa atau klausa Jadi untuk menghubungkan Seperti namanya ya teman-teman Nah konjungsi dapat berupa Nah ini untuk jenis yang pertama dari konjungsi adalah Konjungsi Coordinating conjunction Atau kata hubung koordinatif Seperti and, but, tetapi, or, atau yet, so, nor Banyak ya teman-teman Ada juga subordinating conjunction Kata hubung subordinat Seperti because, karena, although, meskipun If, jika, since, sejak, until, sampai, when, ketika ya Dan juga ada kata hubung koordinatif Atau kata hubung koordinatif Seperti either bla 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 or Neither bla 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 nor Both bla 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 and And whether bla 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 or Begitu teman-teman Oke kita lanjutkan Ini untuk kategori yang terakhir Ya dari part of speech Yaitu interjection Atau kata seru Teman-teman ya Nah interjection Merupakan kata Yang digunakan untuk Mengekspresikan emosi Atau seru Ya interjection Sering digunakan secara independen Dari unsur kalimat lainnya Ya berikut beberapa contoh Dari interjection Ada ouch Ya Itu mengungkapkan Atau mengekspresikan rasa sakit Teman-teman Ada wow Ya mengekspresikan kekaguman Ada ouch Ketakutan Hooray Kegempiraan Ada oh no Ya mengekspresikan kekhawatiran Ada well Kejutan Dan congratulation Mengekspresikan selamat Begitu ya teman-teman Oke everyone I think that's all for our topic today Mungkin hanya ini saja teman-teman Untuk topik kita pada hari ini Ya Maybe do you have any questions Suggestions Opinions Thought Requests For the next material Or anything that you want to tell me You can write them on the comment section Ya Thank you so much for watching this video lesson Terima kasih sekali teman-teman Tuhan menonton video pembelajaran pada kesempatan kali ini I really hope that this video lesson can provide us many benefits ya Saya sabarap sekali Semoga untuk ya Untuk di video pembelajaran ini Memberikan banyak manfaatnya untuk kita semua ya Amin Oke everyone Let's close our topic today by saying Stay happy Stay healthy And have a great day Mari kita tutup untuk topik kita pada kesempatan kali ini Dengan mengucapkan Stay happy Stay healthy And have a great day Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye everyone